Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria muda yang bernama Tuan Tae, terlihat dia sedang melakukan pemasangan brosur makanan di setiap pintu rumah. Sesaat setelah memasang brosur di salah satu rumah, terlihat Tuan pemilik rumah keluar dan melihat Tuan Tae dengan tatapan sombong. Setelahnya, Tuan Tae segera pergi, lalu dia tiba di sebuah apartemen, bukannya memasang brosur, dia malahan menyelinap masuk ke rumah itu dengan keahliannya tanpa sebuah kunci. Ternyata Tuan Tae adalah seorang tunawisma, dia tahu mana rumah yang kosong saat pemiliknya tidak ada, saat dia berada di rumah itu, Tuan Tae menganggapnya sudah seperti rumah sendiri. Keesokan harinya, pemilik rumah tiba-tiba datang, Tuan Tae pun segera pergi, dan kali ini, dia pergi ke rumah yang kemarin pemiliknya terlihat pergi, Tuan Tae pun segera memasuki rumah itu. Dia langsung mengecek seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada orang, saat mengecek di salah satu kamar, dia melihatnya hanya sekilas, dia tidak tahu sebenarnya di situ ada seorang wanita yang terlihat murung dan terluka. Merasa sudah aman, Tuan Tae dengan santainya melakukan hal yang diinginkannya layaknya rumah sendiri, dari kejauhan, wanita itu hanya diam dan memperhatikan Tuan Tae, dan wanita itu bernama Nona Sun Hua. Saat bersantai diri, diam-diam Tuan Tae melihat album foto Nona Sun Hua, dia terlihat terpesona akan kecantikannya, saat malam hari, saat hendak tidur, Tuan Tae melihat foto Nona Sun Hua sambil membayangkannya. Saat lagi olahraga tangan, tiba-tiba Nona Sun Hua menampakkan diri, sontak Tuan Tae kaget dan segera bersiap diri untuk pergi. Di saat bersamaan, Nona Sun Hua mengangkat telepon dari seseorang, dia terlihat marah, Tuan Tae yang melihatnya hanya bisa terdiam dan segera pergi. Setelah meninggalkan rumah, Tuan Tae beristirahat dulu sejenak, terlihat dia memikirkan terus Nona Sun Hua, setelah dipikir-pikir, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumah itu. Sesampainya di rumah, Tuan Tae melihat Nona Sun Hua sedang menyegarkan diri, dia tahu wanita itu sedang bersedih, setelahnya, dia pun sebisanya mencoba menghibur Nona Sun Hua dengan menyiapkan baju dan mengajaknya bermain lempar bola. Tidak berselang lama, tiba-tiba suami Nona Sun Hua yang bernama Tuan Min Kiu datang, dia langsung marah melihat baju istrinya yang dipakainya, dia juga tiba-tiba ingin olahraga malam dan memintanya secara paksa. Tuan Tae yang melihat Nona Sun Hua diperlakukan kasar merasa tidak terima, lalu dia dengan terang-terangan menunjukkan diri sambil bermain golf. Tuan Min Kiu lalu keluar rumah, saat hendak menelpon polisi, Tuan Tae dengan sengaja mengarahkan bola golf kepadanya, dan dia pun segera menembakkan bola golf itu. Tuan Min Kiu yang kesakitan langsung tumbang, sedangkan Nona Sun Hua hanya bisa terdiam, tidak mau menolongnya. Setelah puas memberi pelajaran, Tuan Tae menatap Nona Sun Hua dan segera keluar rumah, dengan sedikit kode dan menyalakan motornya. Tidak berselang lama, Nona Sun Hua akhirnya keluar, dan ikut pergi bersama Tuan Tae. Di film ini kedua karakter itu tidak ada dialog sama sekali. Nona Sun Hua memutuskan ikut dengan Tuan Tae kemanapun dia pergi, mereka berpindah-pindah menempati rumah kosong hanya untuk beristirahat di malam hari. Nona Sun Hua juga tampak merasa nyaman bisa bersama Tuan Tae. Di suatu ketika, tiba-tiba Nona Sun Hua memberi kode dengan menginjak kaki Tuan Tae, dan akhirnya, momen romantis pun terjadi. Setelah beberapa hari, saat mencari rumah kosong, mereka mengira salah satu rumah tidak ada pemiliknya, saat memasukinya, mereka melihat pemilik rumah ternyata sudah meninggal. Tadinya Tuan Tae ingin mencari rumah yang lain, tapi Nona Sun Hua menolaknya, Tuan Tae lalu mencoba menelpon keluarganya, namun telepon yang dituju tidak aktif, dan akhirnya, Nona Sun Hua memutuskan akan mengurus jenazah itu. Mereka lalu memberisikannya, mengkavaninnya dengan rapih, dan menguburnya dengan baik walaupun tanpa upacara, setelah semuanya beres, mereka untuk sementara tinggal di rumah itu. Keesokan harinya, tiba-tiba anak dari pemilik rumah datang, mereka kaget melihat orang asing di rumah ayahnya sedangkan ayahnya tidak ada, mereka pun langsung menelpon polisi. Dan singkat cerita, Tuan Tae dan Nona Sun Hua ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Untuk sementara, Tuan Tae dituduh atas pencurian, pembunuhan, dan penculikan. Setelah beberapa saat, setelah melakukan penyelidikan, semua tuduhan terhadap Tuan Tae tidak terbukti, setiap rumah yang ditempatinya tidak ada barang yang hilang satupun, sedangkan orang yang meninggal bukan dibunuh, melainkan meninggal karena sakit. Sedangkan Nona Sun Hua mengikuti Tuan Tae karena keinginan sendiri, bukan diculik, lalu tidak berselang lama, datanglah Tuan Min Kiu untuk menjemput Nona Sun Hua, dia yang emosi melihat Tuan Tae mencoba menyakitinya. Setibanya di rumah, Tuan Min Kiu membuat pertemuan dengan salah satu kepala polisi. Ternyata dia menyogok polisi itu, untuk bisa menyakiti Tuan Tae. Singkat cerita, Tuan Tae lalu dibawa ke tempat sepi, di sana sudah ada Tuan Min Kiu dengan stick dan bola golfnya, dia pun langsung balas dendam, menyakiti Tuan Tae sama dengan apa yang pernah Tuan Tae lakukan kepadanya. Saat kepala polisi itu menghampirinya, Tuan Tae langsung menyerangnya, dan akhirnya, dia pun di penjara setelah mencoba menyerang polisi. Di tempat lain, Tuan Min Kiu sekarang mencoba bersikap lebih baik ke istrinya itu, dia juga selalu menginginkan hubungan romantis dengannya. Tapi Nona Sun Hua selalu menolaknya, dia juga sekarang lebih berani menghadapi suaminya itu. Bahkan Nona Sun Hua selalu kepikiran terus terhadap Tuan Tae, dia rela mengunjungi setiap rumah yang dulu pernah ditempatinya saat bersamanya. Selama di penjara, Tuan Tae berlatih keterampilan lain, dia berlatih meniru gerakan orang lain tanpa bersuara dan tanpa ketahuan, polisi penjaga pun dijadikan alat untuk berlatihnya. Setelah beberapa hari, Tuan Tae akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, dia langsung balas dendam terhadap polisi yang sebelumnya memenjarakannya, dia pun segera menyakitinya. Tuan Min Ki U juga dikasih tahu oleh polisi itu kalau Tuan Tae sudah bebas. Mengetahui hal itu, dia segera bersiap diri untuk melawannya. Tapi saat Tuan Tae datang ke rumahnya, dia tidak membalasnya, melainkan mempermainkannya, seolah-olah dia tidak ada. Sedangkan Nona Sun Hua tahu kalau Tuan Tae ada di rumah, dia juga melihatnya, saat berhadapan dengan suaminya, untuk pertama kalinya dia berbicara, dan bilang aku mencintaimu. Tuan Min Ki U akhirnya kaget tidak percaya dan segera memeluknya. Tapi ternyata, ungkapan perasaannya itu bukan untuk suaminya, melainkan untuk Tuan Tae yang bersembunyi di belakang mereka, dan momen romantis pun akhirnya terjadi lagi. Keesokan harinya, Nona Sun Hua terlihat senang bahagia. Kali ini dia bisa tertawa dan tersenyum di hadapan suaminya, tapi lagi-lagi, senyuman itu sebenarnya untuk Tuan Tae yang berada di belakang suaminya. Setelah suaminya pergi bekerja, Nona Sun Hua dan Tuan Tae akhirnya bersenang-senang, dan akhirnya, film pun selesai. Terima kasih telah menonton!